Sobat calon guru semuanya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi CPNS tahun 2024 Namun bagi teman-teman yang sampai saat ini tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan TMS Dikarenakan beberapa bagian macam hal ya Tentunya ketika kita tidak lulus seleksi administrasi bisa manfaatkan masa sanggah untuk teman-teman mengajukan sanggah Nah tentunya dari sanggah yang kita lakukan Di sini nanti setelah kita mengajukan sanggah itu ada sanggah yang diterima ada juga sanggah yang ditolak Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu kira-kira seperti apa contoh sanggah yang diterima dan juga sanggah yang ditolak Serta bagaimana cara menuliskan untuk alasan sanggah kita Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru semuanya berikut ini adalah merupakan contoh yaitu contoh yang awalnya ini adalah seleksi administrasi Ini kita tidak lulus ya mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar Nah ketika itu alasan TMS dari verifikator adalah surat pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan Nah disini ini adalah merupakan contoh yang sanggahnya itu ditolak ya Artinya kalau misalkan sanggahnya teman-teman itu ditolak Maka nanti akan seperti ini ketika pengumuman pasca sanggah Nah disini adalah sebagai contohnya ini adalah di tahun sebelumnya ya Ya mana di instansi yang saya lamar inilah syarat administrasi yang tidak terpenuh Itulah surat keterangan bekerja di bidang relevan dan seterusnya Nah TMSnya itu adalah surat pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan Nah setelah saya itu mengajukan sanggah ya Maka disini ada tulisan ini mohon maaf sanggahan Anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan Alasan tolak sanggah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Kami ucapkan terima kasih telah memilih kemenak Kementerian Agama Republik Indonesia Sesuai dengan pengumuman pengadaan CASN kemenak Ini adalah bahwasannya persyaratannya itu salah satunya itu Surat keterangan pengalaman kerja yang relevan Seperti ini Kemudian setelah disini tidak lulus setelah administrasi Saya mengajukan sanggah Ketika mengajukan sanggah Dikarenakan memang kesalahannya itu Kita tidak bisa merbaiki kesalahan ya Kita hanya bisa memberikan alasan sanggah saja Maka tampilannya adalah seperti ini Kalau misalkan tidak lulus sanggah Maka kita tetap tidak akan lulus sanggah ya Dan tampilannya masih seperti ini Tidak lulus seleksi administrasi Nah ketika teman-teman di pasca sanggah Itu adalah lulus Maka yang awalnya tidak lulus akan berubah menjadi lulus Yang awalnya teman-teman tidak lulus seleksi administrasi Akan berubah yaitu Selamat Anda lulus tahap verifikasi berkas seperti ini Nah kira-kira bagaimanakah cara meluluskan sanggahnya Sebenarnya untuk cara meluluskan sanggah Alasan sanggah ini kita sudah bahas nih Pada video sebelumnya Kita akan coba cek Yaitu berdasarkan dari komentar dari teman-teman di video sebelumnya Yang berjudulkan cara membuat kalimat sanggahan ya Nah ini kita cek Apakah dari kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman Nanti kira-kira bisa disanggah atau tidak Apakah sanggah hanya ini nanti bisa diterima Ataukah tetap ditolak seperti tadi Oke disini sebagai contoh yang pertama Yaitu dari Mbak Tiara nih Sertifikat akreditasi sudah sesuai dengan tahun lulus Hanya saja diterbitkan ban PT tanggal setelah lulus ya Empat kali tes sebelumnya itu lulus terus Tapi baru kali ini yang tidak lulus ya Nah ini disampaikan bahwa gawat verifikatornya Nah disini memang secara logika Mungkin kalau misalkan sertifikat akreditasi ya Misalkan disini penanggalan Penanggalan sertifikat di ban PT itu setelah lulus Misalkan saya itu lulus di 20 September misalkan 20 September misalkan seperti ini Kemudian kita itu Saya lulusnya 20 September 2024 misalkan Kemudian untuk sertifikat akreditasi Itu adalah tertuliskan berlaku Mulai dari tanggal misalkan adalah 30 September Nah 30 September Kalau misalkan seperti ini Disini nanti ya secara logika Ini untuk akreditasi yang kita upload Itu adalah tidak bisa teman-teman Jadi memang disini untuk akreditasi Itu harus sesuai dengan tahun lulusnya ya Misalkan saya lulus di bulan September Otomatis di bulan September itu Akreditasi tersebut yang kita unggah Itu masih berlaku ya Kalau misalkan 4 kali tes yang sebelumnya lulus Mungkin disini bonus ya untuk kita Mungkin kurang cermat untuk verifikatornya yang terdahulu Nah disini teman-teman bisa mencoba di tahun depan ya Kalau misalkan ingin mencoba menyanggah Silahkan saja disanggah Namun tidak usah disampaikan bahwasannya Untuk di 4 kali tes sebelumnya Ini lulus terus Mengapa sekarang gak diluluskan Itu gak usah pakai seperti itu Oke berikutnya ini adalah Bagaimana jika lulus tahun 2000 Dan belum ada istilah akreditasi Hanya di isjasa dan transkrip itu Nilai tertulis status disamakan Nah disini berarti ketika tahun 2000 ya Itu kan belum ada akreditasi Artinya kampusnya Atau juga prodenya itu belum ter akreditasi Nah dengan kondisi isjasa seperti ini Ini kalau saya menyimak Yaitu live instagram di kepentingan agama Kemarin itu Kalau misalkan ada kasus seperti ini Berarti kita belum punya kesempatan Untuk ikut seleksi CPNS 2024 Dikarenakan syaratnya itu Perguruan tinggi prodenya itu Harus sudah ter akreditasi Ketika kita lulus ya Kalau kita lulus itu belum ter akreditasi Ya ini belum bisa untuk berkesempatan Bergabung ikut seleksi CPNS 2024 Itulah kata dari kemenak ya Ketika dulu saya menyimak di live IG nya Dan selanjutnya disini ada pertanyaan Yaitu kalau lulusnya itu Pas transisi akreditasi bagaimana pak Saya lulus Juni 2013 Sementara akreditasi berlakunya itu Sampai 2012 Nah saya lulus 2013 Kemudian akreditasi sampai dengan 2012 Kemudian akreditasi yang baru itu Terbitnya itu bulan Desember 2014 Berarti disini kita di tahun 2013 Ini adalah belum terakreditasi Atau akreditasi itu enggak berlaku Nah kalau misalkan melihat kondisi seperti ini Teman-teman kalau misalkan Satif akreditasi yang enggak ada Ini bisa coba dicek di screenshot Band PT nya Kalau misalkan di Band PT Itu terterlah berlakunya Bisa mengakomodir dari tahun kelusan kita Ini bisa saja digunakan Ini sebagai contohnya Itu adalah kemarin itu ada kawan saya Yang seperti ini kasusnya Ini di uploadnya itu screenshotnya Screenshotnya kan ada tertera Akreditasi sampai tahun berapa Itu kan Jadi kelihatan tahunnya Sabisya itu lulus ya Nah kalau misalkan disini Sudah di TMS kan Ya disini kita enggak bisa nih Untuk mengubah Yaitu dari Awalnya sertifikat akreditasi Menjadi screenshot ya Nah ini seharusnya Dari ibu janah ini Telah menyimak video saya sebelum ya Terkait tentang hal ini ya Oke kemudian berikutnya contoh kedua Tidak masukkan tanggapan layar screenshot itu bagaimana Apa masih bisa disangka Nah disini tidak memasukkan tanggapan layar screenshot Ini kalau misalkan teman-teman bisa kalian cek di lembar Lihatnya tombol lihatnya Disitu enggak ada screenshotnya Berarti kita menyadari bahwa kita itu tidak melampirkan screenshot Atau mungkin juga sertifikat akreditasi Maka ya kita enggak bisa menyanggah Kalau misalkan teman-teman sebenarnya Dari ibu Hasni ini sudah mengupload screenshot Tapi disampaikan bahwa belum mengupload screenshot Ini silahkan bisa disangka Bisa dituliskan sanggahnya itu adalah Saya sudah menulis Saya sudah mengupload screenshot Sertifikat akreditasi BAN PT Mohon diperiksa kembali Terima kasih Nah kira-kira seperti itu Tapi dengan catatan harus sudah terunggah ya Kemudian Bagaimana caranya menyanggah surat lamaran Yang tidak menulis nama jabatan Yang dilamar pada surat lamaran Nah kalau misalkan disini TMS nya Dikarenakan tidak menuliskan jabatan yang dilamar Di surat lamaran Ya disini kita enggak bisa menyanggah Kalau misalkan teman-teman sudah menuliskan jabatannya Tapi verifikator menyampaikan tidak menulis jabatannya Maka teman-teman bisa menyanggah Bisa dituliskan yaitu Saya sudah menuliskan nama jabatan yang saya lamar Di surat lamaran Mohon diperiksa kembali Terima kasih Nah kira-kira seperti itu Kemudian bagaimana caranya ubah lokasi tes Yang sudah terlanjur memilih lokasi Padahal sudah lulus asbestasi Nah ini sudah saya jawab ya di video shot ini Bahwasannya kita tidak bisa mengubah lokasi tes Cat BKN ketika sudah akhiri pendaftaran kemarin Makanya kemarin itu kan ketika pendaftaran dibuka Itu kan saya minta teman-teman itu untuk mencermati Apakah sudah benar untuk pilihan lokasi tesnya berkas Ya atau mungkin juga salat-salat yang diisikan ya Bagaimana kalau diunggah pendidikti profil mahasiswa Karena kurang teliti membacanya Nah disini yang diminta itulah screenshot akreditasi program studi ya Bukan pendidikti profil mahasiswa Itu enggak ada katanya Ya jadi benar kalau misalkan itu TMS ya Namun dicoba saja untuk disanggah ya Mungkin saja gini Di profil itu kan juga ada untuk status akreditasi dari prodi kita Mungkin teman-teman bisa dituliskan sanggahan Yaitu Meskipun Nah ini terima kasih atas Terverifikasinya Berkas saya Tipe kemudian disini kita tuliskan Mohon maaf atas kelalaian saya telah mengunggah Pendidikti profil mahasiswa Namun perlu diperhatikan bahwasannya Di profil tersebut itu juga ada status akreditasi program studi saya Mohon diperiksa kembali Kira-kira seperti itu Kemudian bagaimana kalau alasan TMS ya Surat akreditasi tidak sesuai persyaratan Padahal saya mengunggah surat akreditasi kampus dan program studi Mohon perserahannya Ya bisa tuliskan saja Yaitu Saya sudah mengunggah surat akreditasi Sesuai dengan tahun kelulusan saja Saya Mohon diperiksa kembali Terima kasih Kira-kira seperti itu Bagaimana kalau bukti akreditasi tidak terlampir pak Sudah upload cuma tidak terbaca Ini tadi sudah kita jawab ya Lewat video shot Yaitu kalau misalkan tidak terlampir ya Kita tidak bisa untuk mengunggahnya Silahkan di cek apakah Tampil atau tidak Untuk sertifikat akreditasi atau screenshot Yaitu Bagaimana kalau kita lulus Masa perpanjangan akreditasi Saya sudah Akre Sebelum lulus dan akre Setelah perpanjangan Dan bahkan ada surat keterangan yang saya lampirkan Yang menyatakan bahwa tahun lulusku Sementara proses akreditasi Kalimat sanggahnya Kira-kira bagaimana Nah seharusnya Kalau misalkan tidak ada sertifikat akreditasi Ya Teman-teman bisa mengupload saja Yaitu screenshot dari pendidiktinya Dari pendidiktinya Dari ban PT ya Di screenshot di upload Itu yang penting itu Di sana produk kita itu Berlakunya tahun berapa Sampai tahun berapa Itu bisa meliputi ijazah kita Seharusnya seperti itu Nanti pasti lulus ya Namun sekarang ini karena sudah upload ya Kalau misalkan ingin disanggah Ya silahkan dicoba sanggah saja Disesuaikan dengan kalimatnya Oke kemudian disini ada sama juga Sama saya juga begitu Mintanya sama kayak ijazah Kelulusan tahun 2015 Padahal tahun Tahun itu Satu Maret itu Baru dilakukan penilaian akreditasi Nah kalau misalkan kondisi seperti ini Seharusnya Ini dulu itu dari kampus Biasanya tuh ya Kalau misalkan kampus dalam proses akreditasi Biasanya untuk wisuda Atau pembagian ijazah Itu diminta untuk menunggu dulu Dari akreditasinya itu Sudah keluar Nah kalau misalkan akreditasi belum keluar Terus kampus meluluskan ya Dampaknya seperti ini ya Kita yang merasakan Nah seharusnya dulu teman-teman memiliki opsi Untuk ijazahnya itu Minta dikeluarkan ketika Sertifikat akreditasi itu sudah keluar Dan juga sudah berlaku ya Kira-kira seperti itu Teman-teman bisa Dari penjelasan kita Ini bisa Bisa Mencerna ya Kira-kira Mana saja yang bisa disanggah Mana yang gak bisa disanggah Nah contoh yang lulus seleksi Pasca sanggah yang seperti tadi Dan yang tidak lulus pasca sanggah Itu juga seperti tadi Semoga saja teman-teman yang ke TMS Ini nanti bisa lulus semua ya Demikian Wassalamualaikum Wr. Wb